Di antara tahun 1600-1700-an lah, Sheikh Maulana Abdullah Saleh, atau beliau bergelar dengan nama Pangeran Sungging. Cuman masyarakat Tebong Miki, beliau lebih dikenal dengan Mbah Geringsing. Ini antara, kalau dilihat dari nisannya Mbah Geringsing itu, antara Demak, tapi ke Cirebon. Kemungkinan ya, kemungkinan ya beliau ada keturunan dari Cirebon juga mungkin. Kita niat siarah, yang kedua, ya intinya bersiarah ke makam para wali, jangan meminta apapun lah ya, intinya kita mendoakan. Dan kalau bisa ya jangan lama-lama kalau bersiarah. Takutnya nanti ada timbul niat-niat yang nggak baik. Betul sekali. Kodaan mesti ada ya mas ya kalau teman-teman seperti ini. Makanya untuk meminimalisir, ya kalau bersiarah cukup dengan bertawasul ataupun mengirim fateha kepada soybulmakom. Oke. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, hom swati astu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Sahabat semua, siang hari ini kita sedang berada di desa debong tengah, kota Tegal ya dan kita tadi bersiarah di makam dari Mbah Gringsing. Dan saya di sini ditemani oleh sahabat saya, yaitu Mas Tommy dari anggota Ansor, debong lor, kota Tegal. Sahabat semua, ini adalah makam dari Mbah Gringsing yang konon makam ini adalah makam yang sepuh dan makam yang sudah sangat tua. Dan kalau dilihat dari batu nisan dari makam makam ini adalah asimilasi dari kerajaan Demak dan kerajaan Cirebon, walau walam bisowab. Dan yang paling menarik di sini, di sekitar dari batu candi atau batuan andesit, banyak sekali batu-batu karang yang mengelilingi nisan dari batuan andesit tersebut. Nah, ini lokasinya bercampur dengan makam-makam umum ya, namun di sini dikasih tempat tersendiri di makam ini, jadi kompleksnya itu tersendiri ya, dan ini di sini terdapat sebuah pohon yang sangat besar ya sahabat semua. Ini yang menarik sekali di sini ya, makamnya itu besar sekali ya, batu nisanya dan dikelilingi oleh banyak sekali batuan karang seperti ini sahabat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah makam-makam corak asli Jawa ya, dan ini batuan andesit yang sudah kuno dan ini masih asli semua sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, batuan andesit ini di sini juga terdapat sebuah bulatan condro waskito ya, ataupun nama sidi dan ini terletaknya ada di sebelah utara, kemudian di bawahnya ini terdapat sebuah batuan karang. Jadi, seperti Mas Tommy tadi ngendiko ya, bilang itu kalau di sini adalah asimilasi antara demak dan cerbon, kita lihat dari makam wali yaitu Mbah Grinsing yang ada di tengah sana. Dan di samping dari makam ini juga terdapat batuan andesit juga ya, ya, sahabat semua dari makam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini batuan andesit yang sangat besar ya. Di sini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5 makam ya. Wow, ini keren dan mantap sekali ya, sahabat semua. Karena ini batuan andesitnya masih batuan andesit yang asli ya. Dari zaman dulu tuh seperti ini ya. Dan kemudian ini adalah makam wali yaitu ini, sahabat semua. Assalamualaikum. Ornamenya ini menggambarkan memang benar asimilasi antara demak dan cirebonan ya, kalau seperti ini ya. Ada pelengkaran yang seperti ini juga. Oke. Dan bulatan condro Purnama Sidi juga tertera di semua batu misan yang ada di sini, sahabat semua. Dan kemudian ini batu karangnya kok besar sekali seperti ini ya. Ada batu karang di sini ya. Beliau itu dahulu kala menyebarkan agama Islam dan berjuang itu melalui kapal atau gimana ya, melalui lautan atau gimana ya. Karena banyak sekali batu-batu karang ini ya. Dan ini batu karang, ini batu karang yang kerennya sahabat semua. Banyak sekali di sini ya batu karangnya. Ih, benar mantap ini ya. Dan di samping dari makam beliau juga ada batu misan yang coraknya juga besar ya seperti ini ya. Nanti kita akan lihat dari sebelah sana ya. Oke. Oke. Dan Ini di sebelah timur ya, sahabat semua. Batu kanan di sini benar-benar besar sekali ini. Menakjubkan sekali ini ya batuan candi. Ada lima buah makam yang ada di sini ya. Dan kita lihat di sebelah utara sana. Karena di sini juga terdapat bundaran-bundaran Condro Waskito ya, Purnama Sidi. Jadi dia itu adalah seorang pencerah atau beliau itu adalah ulama dan pemimpin pada suatu tempat. Seperti itu sahabat semua. Kalau kita melihat dari condro yang ada di tengah bulatan Purnama Sidi ini dan nisan besar seperti ini juga ada di makam Seh Datuk Kavi yang ada di Pagongan ya. Itu makamnya juga berjejer seperti ini. Jadi inilah asli Nusantara ya sahabat semua. Yang memang beliau-beliau ini berjuang menyebabkan agama dan kemungkinan saat itu antara demak dan cirubun kalau kita melihat dari batu nisan yang ada di makam dari Mbak Rinsing yang ada di tengah sana. Ini semuanya dikelilingi dengan batu-batu karang seperti ini sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren mantep ini ya. Batu karangnya banyak banget seperti ini. Mengelilingi di semua sisi-sisi dari makam ini sahabat semua. Enak dan menakjubkan sekali. Inilah Indonesia ya. Budaya dari tanah air kita Nusantara seperti ini dan ini ada yang aneh ya. Ada cicak tapi kok gak ada untungnya sahabat semua. Wah, masuk ke sana dia. Oke. Wah, batu karang semua ini ya. Batu karang yang melilingi batuan candi atau batuan adesit. Nah, ini sangat besar sekali ya. Keren dan mantep ya. Ini di bawah dari pepohonan yang sangat rindang dan dikelilingi oleh tembok keliling dan menunjukkan bahwa makam ini sangat terlihara dengan baik. Nah, sahabat semua. Inilah karya terbaik anak bangsa dari zaman Nusantara, zaman-zaman kerajaan masa lalu ya. Kalau kita lihat dari nisan-nisan yang ada di sini adalah nisan-nisan pahatan-pahatan putra-putra dari Nusantara, zaman kerajaan Demak Jawa Barat ya. Dan menjadi satu dalam satu buah nisan ya. Dan dari nisan-nisan ini bisa terbaca ya. Bio-bio ini dahulunya itu hidup sekitar abad-abad keberapa atau tahun keberapa karena kita membaca dari batu nisan yang ada di makam ini. Dan ternyata saya ada kesalahan sedikit ya. Ini desanya, desa apa ya Mas Tomi? Oh, Depong Kidul ya. Bukan Depong Tengah ya? Bukan. Bukan Depong Tengah, sahabat semua. Ini adalah di desa Depong Kidul, Kota Tegal, Jawa Tengah ya Mas ya? Iya. Oke, sahabat semua. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabilahi Taufiq Walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sub indo by broth3rmax